Hasilnya saya dinyatakan Cancer Payudara Stadium 3C. Besoknya langsung saya di Jero. Di antara Jero yang kedua, saya ada pelakukan krayo. Setelah Jero yang ketiga, penjolan saya seperti pohon yang dicabut akarnya. Nama saya Saida, asal dari Jakarta, Indonesia. Umur saya 55 tahun. Tahun 2016, saya mengalami ada benjolan di Payudara kiri saya. Waktu itu tapi saya lagi hamil. Saya hamil, usia kandungan masih 5 bulan. Saya memang tidak mau melihat hasil itu dan saya tidak ambil hasil itu karena saya takut. Karena saya lagi hamil, ah nanti saja setelah saya melahirkan. 2017, saya melahirkan di bulan Maret. Saya melahirkan bayi kembar. Saya sempat memberi asi untuk bayi saya. Sakit ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Penjolan semakin besar. Nah, barulah saya berobat ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Saya sempat ke Kuala Lumpur. Seluruh rumah sakit di Jakarta sudah saya coba. Akhirnya, ya itu. Pas malam itu, suami saya menemukan dari internet Modern Hospital Buangzu. Hari pertama saya datang, saya dikasih waktu untuk istirahat. Malamnya, setelah malam jam 12, saya disuruh puasa. Karena besok akan ada cek darah dan tindakan yang perlu dilakukan. Hasilnya, saya dinyatakan Cancer Payudara Stadium 3C. Seperti, besoknya langsung saya di Jeru. Di antara Jeru yang kedua, saya ada melakukan krayo. Setelah Jeru yang ketiga, penjolan saya seperti pohon yang dicabut akarnya. Oktober 2019, saya dinyatakan clear, bersih. Saya sempat kontrol pertama, tiga bulan kemudian. Hasilnya clear. Saya percaya kepada Modern Hospital Buangzu. Karena cuma baru Modern Hospital Buangzu yang ada istilah kemu jeru, kemu lokal. Yang belum ada di rumah sakit lain. Pelayanan rumah sakit oke, tim dokter yang solid, terus translatornya yang ramah, dan jelas lingkungan rumah sakitnya juga tidak seperti rumah sakit. Seperti di homie sendiri. Saya tidak merasa stres, saya tidak merasa kaku. Kalau saya ini, ada tamat, saya turun, saya berjemur. Terus, kalau suami atau ini ingin tidak mau makan di luar, kita bisa masak, ada dapur umum. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang melalui tangan-tangan dokter di Modern Hospital Buangzu ini yang memberi kesembuhan. Sehingga saya masih bisa melihat pertumbuhan anak saya yang masih kecil. Dan terima kasih juga kepada suami saya yang sangat-sangat berhubung. Hampir 24 jam dia merawat saya selama saya sakit. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara, untuk doa-doanya, dan teman-teman semua, untuk semua doa dan harapan untuk kesembuhan saya. Dan sangat-sangat sangat saya rasakan. Terima kasih juga untuk Modern Hospital Buangzu. Untuk para penderita seperti saya, jangan putus asa. Tetap semangat. Karena Tuhan memberi cobaan, pasti Tuhan memberi jalan. Terima kasih. Terima kasih.